Pengembundi minibus yang mengantuk menabrak tiga gerobak milik pedagang di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Sementara itu seorang remaja meninggal dan dua lainnya luka berat setelah sepeda motor yang berboncengan. Tiga orang menabrak truk di Kabupaten Tanggerang, Banten Sabtu dini hari. Pengendara minibus naas ini langsung diamankan oleh warga usai menabrak tiga gerobak milik pedagang di Pintaro, Pesanggerahan Jakarta Selatan Sabtu malam. Sejumlah warga yang berkerumun berusaha menghakimi pengendara minibus yang diduga mengantuk hingga hilang kendali. Akibat kecelakaan, tiga pedagang dan dua pembeli mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara pengembundi minibus diperiksa petugas unit laka lantas Cekarta Selatan. Langsung tukang gripik, harus gripik ke Pak Patagor. Korbannya ada lima, tukang tukang pedagang ada tiga, sama pembeli dua orang. Itu dibawa kemana bang? Itu dibawa ke rumah sakit, ada yang ke rumah sakit. Tiga remaja terkapar di Jalan Solear, Kepupaten Tangerang, Banten setelah sepeda motor yang dikendarainya terlibat kecelakaan dengan trek Sabtu Dinihari. Sabtu malam, Kasupni telah ke lantas Polresta Tangerang menjelaskan kecelakaan ini berawal saat para remaja yang berboncengan tiga melaju dari arah Cisoka menuju Adiasa. Sesampainya di lokasi kejadian, sepeda motor mereka hilang kendali hingga akhirnya menabrak trek pasir yang melaju dari arah perlawanan. Kerasnya benturan membuat ketiganya menerita luka serius di bagian kepala dan wajah. Satu orang di antaranya meninggal dunia di lokasi kejadian. Tim Liputan, CNN Indonesia Kepala 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 Kep